Masalah yang kita jatuh itu sebenarnya apa? Terus yang bisa dilakukan oleh kita, komunitas itu untuk mendukung-dukung mereka itu seperti apa? Oke, untuk masalah kelas kita sama kelas tua itu beda, jauh, mas. Jauh, gak sama. Kita melihatnya sama karena yang kita lihat adalah Indonesia lawan Malaysia, Indonesia lawan Singapura. Dan itu paling menangnya ganti ya, kadang menang Singapura, kadang menang Hindu. Dan di Youtube kebanyakan tim Indon, lawan tim Indon. Jadi kelihatannya ketika tim Indon A, yang ada jabung, skillnya kelihatannya ke internasional. Karena musuhnya tim B dari Indonesia. Nah itu yang harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena gini, kalau kita berharap, ini kenapa ya tim Indon gak pernah ke internasional? Sebenarnya sering. Di awan itu sering. Tapi tim pro yang sekarang lebih nyaman di Indonesia. Ya, bootcamp ada, gaji ada. Kemudian, apa ya, hiburan ada dan lain-lain, pasti ada. Orang pro sekarang nih, contoh kayak di Jawa Tadu, Sambang Bu, Epos, RRG. Mereka terlalu nyaman di lokal. Karena dia menang. Mereka nomor satu. Kalau pun kalah, montok-montok 20 juta, 30 juta. Karena itu yang nyaman. Padahal kalau mereka bisa fokus ke Asia Tenggara, mereka butuh waktu. Kalau misalkan RRG sekarang, rata-rata umur 24. Mereka mau fokus ke Asia Tenggara. Dua tahun, empat tahun, lolos. Wah, dia umur 28 dong. Dia umur 28 pasti reaksi dari lainnya udah mulai turun. Montok-montok dia bakal jadi coach. Montok-montok dia bakal jadi seorang yang memanage tim RRG2. Nah, yang keliru di Indonesia adalah generasinya. Makanya saya bilang, saya mau menyalahkan dunia dari Mobile Legends. Karena kalau misalkan Jumbo Mobile Legends, masalahnya. Ini jujur-jurah ya. Kalau lu tahu Twitch kan? Lu bukan Twitch, lu seru Mobile Legends. Ada yang live trip? Ada. Ada, kadang-kadang ada yang lo jaman satu, mbak. Kalau dihitung, 12 ribu, mbak. Bocak kita skin, mbak. Gak ada generasi pronya. Itu bahaya-nya di situ. Itu yang harus diselamatkan. Kita tidak bisa berharap dengan tim pro yang sekarang. Kita butuh anak-anak muda yang mau berkembang. Mbak, dia ditubuh di situ. Orang luar-mau udah sepuluh dari dulu. Muncul banyak, Soneko. Soneko dari mana, juma? Juma-juma muncul. Dari Littleborn. Ya kan? Nah, kalau kita masih umur 17, kita masih bisa berkembang. Dengan kualitas yang bagus untuk menjadi pro. Kalau misalkan pasnya dua-dua. Tapi pasnya ada 23, nih. Saya ini jadi pro. Saya tingkatkan kualitas main saya untuk seperti mereka. Masnya, dosa bikin belajar di mana? Banyak kok YouTube, website-website untuk jadi pro. Banyak kok, manfaatkan. Google, coy. Ya kan? Google berapet. Segalanya ada, coy. Itu mau peserta pajak aja. Manfaatin itu. Ya itu makanya gua bilang. Mainnya dua jam aja. Belajarnya banyakin. Beda sama S.H.K. Prakteknya banyakin. Kalau nggak gitu nggak dapat nilai. Gitu, mas. Jadi, Indonesia masih jauh. Kita bodoh generasi yang baru. Kecuali CSDO. Kenapa orang Indonesia pinter main FPS? Matanya jeli. Sama cewek cakep aja jeli. Ya kan? Kelaketan. Dapak kan dong. Heads on. Semua berprestasi. Tapi di FPS. PB. 201 PBIC. CSDO better sama Kevin. Diambil kilo. Gila banget dong Indonesia. Super mil. Jauh. Nomor satu pilnya. Di PUBG. Kenapa semua tebang-tebang kan? Kenapa kalau tidak moga. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa orang itu. Malas mikir. Iya. Moga kan mikir, mas. Ya kan? Mikir strategi itu masih kurang. Makanya nggak berlalu. Kalau FPS kan. Kita ngatuh strategi ya. Tapi kan skill aim. Yang paling diutamakan. Ya banget. Itu jauh ini bisa disitu. Dari generasi gua ICP sampe sekarang. Ku tetep FPS nomor satu prestasinya. Kalau MOBA. Itu mesti. Dari diri sendiri tuh. Udah kayak catur. Serius udah kayak catur. Itu mulai. Harus ada generasi. Kan lu banyak di Youtube. Bocah-bocah. Pinter main catur. Ya banget. Ya yang dibutuhkan untuk MOBA ya. Ya gitu. Ya? Oke. Makasih. Ada lagi? Ada yang bertanya? Tanya-tanya.